Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Fala Amelidya Nah ada informasi terbaru dari CPS Kementerian Hukum dan Hal Republik Indonesia Seperti apa informasi terbarunya? Sebelum saya sampaikan hal tersebut Anda baiknya buat kalian yang belum subscribe channel ini Silahkan untuk kalian subscribe dulu dahulu Jangan lupa untuk kalian nyalakan loncengnya Biar kalian selalu mendapatkan notifikasi terupdate Dari channel channel ini Jangan lupa untuk like dan share Biar informasinya tidak hanya berhenti di kalian saja Tapi juga bisa bermanfaat untuk orang lain Yang butuhkan sama seperti kalian Biar teman-teman sebenarnya saya bilang bahwa informasi ini Adalah seputar informasi JPS di Kementerian Hukum dan HAM Terutama beberapa hal yang sering-sering ditanyakan oleh teman-teman Seperti jumlah formasi yang tersedia Serta formasi apa saja yang nantinya akan dibuka Pada penerimaan JPS 2001 di Kementerian Hukum dan HAM Terutama untuk lulusan SMA Yang biasanya mengincar posisi-posisi di Kementerian Hukum dan HAM Nah kali ini saya punya informasi terbaru tentang hal tersebut Dan info ini saya peroleh dari official Akunnya Kementerian Hukum dan HAM Jadi info ini bisa dibilang valid Karena yang merilisnya adalah akun official dari Kementerian Hukum dan HAM sendiri Jadi buat teman-teman yang bertanya-tanya Jangan-jangan sempurna mengagangkan Dan tidak ya teman-teman bisa langsung ngeceknya Di akun fansource-nya Kementerian Hukum dan HAM RI Di situ mereka sudah menjelaskannya secara rinci Nah ada dua informasi penting yang akan saya sampaikan Yaitu yang pertama adalah jumlah formasi yang nanti akan disedia Serta formasi apa aja yang dibuka dari Kementerian Hukum dan HAM Pada seleksi CPNS 2021 ini Dan untuk informasi yang pertama yaitu terkait jumlah formasi yang nantinya tersedia Walaupun secara rinci Admin official dari Kementerian Hukum dan HAM Tidak menjelaskan berapa total performasi yang disediakan Pada seleksi CPNS 2021 ini Namun dijelaskan di situ adalah jumlah keseluruhan Atau jumlah total formasi yang nanti akan dibuka Yaitu ada sekitar 4.500an formasi yang disedia Jumlah ini memang sangat kecil dibanding tahun-tahun sebelumnya Terutama dibandingkan dengan tahun 2017 Untuk 2017 untuk satu formasi penjaga tahanan saja Disitu sudah ada 17.000 formasi yang disedia Belum lagi termasuk dengan formasi analis keimigasian Dan ada sekitar 2.000an lebih yang tersedia Sedangkan di tahun ini Secara keseluruhan Kementerian Hukum membuka 4.500an formasi Jumlah yang sangat sedikit saya rasa Tapi kalau begitu Biasanya Kementerian Hukum tentu menjadi Salah satu primadona Bagi mereka yang ingin menjadi seorang CPNS Terutama untuk formasi-formasi Bagi lulusan SLTA dan sederajat Nah dan jadi pertanyaan selanjutnya Yaitu adalah Memangnya formasi apa aja Dari 4.500an tersedia Kira-kira formasi apa aja yang tersedia Dan hal ini juga sudah dijawab oleh Admin atau pengelola media sosial Resmi Kementerian Hukum dan HAM Dan yang mengisi diantara 4.500an formasi Yang tersedia yaitu Seperti formasi dokter Formasi perawat Formasi bidan Nah ini mungkin teman-teman bingung nih Kalau Kementerian Hukum dan HAM Udah ke rumah sakit aja Ada dokter, ada perawat, dan bidan ya Nah ini memang kan nantinya Mesti ditempatkan di lapas ya Teman-teman harus tahu bahwa Di lapas juga perlu dokter Butuh perawat Butuh bidan Terutama mungkin di lapas-apas perempuan Hal ini biasanya Dibutuhkan lah Untuk setidaknya untuk penanganan pertama Kalau terjadi apa-apa dengan Barat bidan Lalu untuk perawat selanjutnya adalah Adanya Formasi perantah komputer Perantah komputernya bisa dibilang Hampir setelah selalu ada ya Dan biasanya ini Diperuntukkan untuk mereka Yang berasal dari Seperti komputer Atau biasanya S1 lah Atau D3 bisa juga sih Di perantah komputer ya Jadi buat teman-teman yang Merupakan lusra komputer Bisa mencoba di sini nantinya Lalu juga ada analis hukum Kalau analis hukum itu sudah pasti Minimal ada S1 hukum Lalu juga ada pembimbing kemasyarakatan Pembimbing kemasyarakatan ini juga 2017 ada 2018 ada 2018 gak ada 2019 ada ya Dan ini pembimbing kemasyarakat Biasanya dari Sajana-sajana psikologi ya Karena mereka nantinya juga Ibarat sebagai Sekiaternya Bagi para-para napi Yang akan Lepas ya Akan Ibaratnya Menyelesaikan masalah halnya Itu nantinya harus menemui Atau melalui Tahapan Yang dilaksanakan oleh Pembimbing kemasyarakat Nah secara Biasa besar Seperti itu tugasnya Dan lalu ini ada Dua formasi yang saya rasa Paling ditunggu oleh Teman-teman lusra STA Yaitu Formasi Penjaga Tahanan Dan juga Formasi Pemeriksa Keimigrasian Terutama Formasi penjaga tahanan Ini biasanya selalu Diserubu oleh Banyak peserta Sedangkan Formasi Pemeriksa Keimigrasian Baru aja Di tahun 2019 Masa kemarin ada Ternyata Tahun ini Juga ada lagi Pemeriksa keimigrasian Pemeriksa keimigrasian Juga untuk Tahun SMA Walaupun Secara Detail Belum diungkapkan oleh Adminnya Nah Tepan kumham Mengenai Performasi ini Kuatannya berapa aja Seperti yang saya bilang tadi Bahwa Totalnya 4.500 Tapi Setiap formasi ini Pemeriksa keimigrasian Berapa Ini kita belum tahu Berapa Kuatannya Sedia Pertama Untuk Dua formasi terakhir Kan Dua formasi terakhir Per wilayah Artinya Kalau hanya 4.500 Total Kalau kita Anggap aja Penjaga tahanan Ini Termasuk Formasi yang Paling banyak Kalau diungkapkan Dari BKN Pada Beberapa Waktu yang lalu Kita Asumsikan aja Penjaga tahanan Diambil 1.000 1.000 Kita bagi 33 wilayah Saya rasa Sangat Sangat Sedikit Formasi Setiap Wilayahnya Oleh Karena itu Untuk teman-teman Yang memang Mau mengincar Formasi Pemirsa ke CAT Teman-teman bisa Selingin Untuk Tes Sampatanya Termasuk Juga Pemeriksa Kemigrasian Ketika Di 2019 Kemarin Pemeriksa Kemigrasian Cukup Lumayan Rame Yang Mengikuti Bukan Tidak Mungkin Mungkin Karena Makin Tahun Nilai Nilai Teman-teman Sayangan Semakin Tinggi Ini Sudah Kejadian Di Seleksi Sekolah Perlindasan Tahun Ini Bahkan Ada Nilainya Sampai 495 Ini Nilai Yang Sangat Wow Saya Di Tahun Saya Nilai Di Atas 350 Ini Sudah Bisa Di Anggap Sebagai Orang Sangat Genius Di Tahun 2015 Nilainya Makin Naik Lagi Orang Nilainya Sudah Di Atas 350 Di 2016 Nilainya Lebih Ngeri Lagi Orang Nilainya Sudah Di Atas 400 Sepertinya Di Tahun Nilai 400 Itu Nilai Yang Biasa Mungkin Nantinya Karena Banyak Orang Nilainya Di Data 450 Buat Tentangan Teman Teman Belajar Dengan Baik Percayakan Dengan Baik Jangan Sampai Menyesal Nantinya Jangan Sampai Menung Kepikiran Alah Nanti Peniriman Selanjutnya Jangan Pada Berpikiran Seperti Itu Takutnya Formasi Yang Incar Itu Hanya Ada Tahun Ini Dan Nggak Ada Lagi Ini Yang Kita Takutkan Tapi Saya Mendoakan Semoga Selalu Dilancarkan Rezekinya Semoga Lulus Tahun Ini Oke Teman Teman Itu Tadi Informasi Semoga Informasi Bantu Untuk Kalian Semuanya Terutama Untuk Mengurangi Rasa Penasaran Yang Sedang Mengincar Di Instansi Kementer Runggung Semoga Kalian Rezekinya Selesaikan Video ini Ada Baiknya Buat Kalian Belum Subscribe Jangan Subscribe Terlebih Jangan Lupa Untuk Nyalakan Lonceng Biar Kalian Sampai Dapat Notifikasi Dari Jantung Sini Jangan Bapak Untuk Di Like Dan Share Informasi Tidak Menjadi Kalian Saja Tapi Juga Bermanfaat Untuk Kalian Membutuhkan Sama Seperti Kalian Saya Fala Bila Assalamualaikum Wb Terima Terima Tidak 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 Tidak